Hai! Sekarang kita lagi ada di... Kita lagi ada di Bukri. Mau hunting sushi murah, enak. Dan pokoknya bisa dibeli banyak orang deh. Pokoknya itu bener. Ikutin kita tuh. Nah, ini nih sushi-nya gak segini banyak. Kita tuh cuma bayar 8 kg doang. Aku udah dapat lebih banyak. Yuk kita coba ini rasanya kayak apa. Oke, kita sushi pack sebentar. Tau gak sih ternyata makan sushi itu wajib pake wasabi. Soalnya fungsinya wasabi itu buat nungguh hukuman yang ada di sushi. Terutama sushi yang makannya harus dimentahin. Oke? Oke, sushi yang kita ambil itu. Yang pertama itu ada tamago yang digulung sama... Mungkut Laut ya? Iya, Mungkut Laut. Abis itu di sebelah sini. Sebelahnya itu ada namanya Salmon Roll. Jadi dia itu pokoknya Salmon Kartu. Terus ini ada yang Timbun. Yang Timbun ini kayak... Oh kayak Timbun-Timbun Roll gitu. Timbun Roll. Hehehe. Intro Oke, kita udah selesai makan sushi kiosk. Dan kita mau... Ini datang apa? kemana nih? kita mau ke ping, kita ada yang namanya Shigeru satu lagi ada yang namanya Nakayoshi tempat apa sih? terus masalah harganya gimana nih? yang pasti murah kok sesuai dengan kakak atau kita oke, tungguin ya TV kita selanjutnya nah, sekarang kita udah adain Nakayoshi di 2 udah tempat kedua? ini udah banyak banget nih yang makannya tinggal kita siapin, yuk kita siapin disini tuh kan ada panggirnya, ini cuma 3.000 yang ada yang 6.000 pokoknya semuanya paling mahal tuh 6.000, paling mahal tuh 3.000 tadaaa sekarang kita udah di di Nakayoshi, nah di Nakayoshi itu kita mesin, ada kolos halam, ada tuna salat ya, terus ada salmon sushi yuk kita coba aja yuk nah, sekarang kita mau bahas tentang sushi yang baru kita beli ini baru saja namanya apa tadi? nakayoshi yuk, nakayoshi terus ini jadi, kita udah minumnya dulu ya minumnya ini ada kayak yang oca dingin sama oca anget sama yang tadi bedanya kalo disini oca yang dingin ini ga bisa refill dan bagian mau dimakan terus, tapi bisa kalo yang ini bisa refill kalo yang makanan buat makanannya segini menurutku sih lebih murah ya yang tadi cuma kalo yang tadi itu kan kita belinya paket jadi dapat sekitar 40 biji cuma 80.000 sedangkan ini tuh hitungnya per piece, yang satunya ada yang 6.000, ada yang 3.000, jadi tergantung opsi kita mau milih yang mana abis itu, kalo misalnya kita mau mau tambah kecap, mau tambah wasabi mau tambah kumpit itu tuh semuanya bayar jadinya menurutku masih lebih hemat yang tadi daripada yang ini ya, kita udah selesai nih makan di nakayoshi nah sekarang kita mungkin tempat yang terakhir, sama sih ada juga di mom ini, cuma kita kata pindah oke, sekarang kita kesana ya kita cobain sama yang sebelah satu bye oke, sekarang kita ada di tempat ketiga oke, sekarang kita ada di tempat ketiga ya, sekarang kita ini kita disini ada apa nih? ranciro ya, ranciro terus kita ada ada sushi mix nah ini kena harga 50.000, ya ini 30.000 aja iya, dan ini tuh sama kayak si sushi nakayoshi dia itu kalo beli kecap beli sumpit bayar sumpit oke, penasaran kan rasanya kayak apa? yuk nah kita udah selesai nih makan semua sushi yuk kamu suka yang lama nih kan? kalo aku suka suka sama sushi kios aku juga suka sama sushi kios nah buat temen-temen lobel, sukanya yang mana nih? kalo misalnya ada tempat makan yang mau kita review kalian bisa komen di bawah ya ya, pokoknya kalian jangan lupa komen, like, dan subscribe oke, dadah sampai jumpa sampai episode berikutnya